Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 Halaman 93 Di sini kita akan menerjemahkan puisi Invictus Oleh William Ernest Henley Nah, ini terjemahannya Bisa kita lihat di sini Invictus artinya Unconcured Di sini disebutkan Invictus itu adalah bahasa Latin Dari Invictus itu adalah bahasa Latin Dan artinya Unconcured Tidak terkalahkan Nah, ini dia terjemahannya Dari malam yang menyelimutiku Hitam seperti lubang yang sangat dalam Saya berterima kasih Kepada semua Tuhan Atau semua Tuhan yang ada Untuk jiwaku yang tak terkalahkan Dalam cengkeraman Kemudian keadaan yang merana Saya tidak mengeluh Ataupun menangis putus asa Di bawah tempaan nasib Kepalaku berdarah Kepalaku berdarah Tetapi Tidak tertunduk Di luar Kemurkaan Ya, di luar kemurkaan Dan air mata ini Ya Tampak samar Bayangan Kepalaku berdarah Dan Namun Ancaman yang menahun Temukan Dan akan menjumpai Saya Tanpa rasa takut Masalah ini Bukanlah Seberapa ketat Gerbangnya Bagaimana Hukuman Dan cobaan Yang bertubi-tubi Saya Adalah Penguasa Nasib Saya Saya Adalah Pemimpin Jiwa Saya Nah, itu terjemahannya Di sini memang Kalau dalam puisi Tidak bisa Diterjemahkan Kata-perkata Kita harus Memahami Seperti Memahami Makna Apa yang ingin Disampaikan oleh Si pembuat puisi Tersebut Ya Mungkin Kalian bisa Mencari Terjemahannya Di internet Sebagai Perbandingan Ya Nah, sekarang Kita masuk Kepada Diskusi Pertanyaan Mengenai Invictus Nah, seperti yang saya Sampaikan tadi Invictus itu Adalah Kata Kata Bahasa Latin Yang berarti Unconcured Atau Tidak Terkalahkan Apa Yang ingin Disampaikan Oleh Judul ini Mengenai Puisi tersebut Nah, jadi Di dalam Berdasarkan Menurut Judul Yang ingin Disampaikan Tentang Puisi ini Adalah Menceritakan Tentang Seseorang Yang tidak Bisa Terkalahkan Jiwanya Jiwanya Tidak 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 Bisa Terkalahkan Walaupun Dalam Menghadapi Masalah Yang Nomor Dua Kenapa Kamu Fikir Puisi Ini Tidak Menakutkan Ya, karena Puisi Ini Kenapa Pertanyaan Ini Yang Muncul Ya Nah, ini Sebelum Kita Jawab Kenapa Pertanyaan Ini Muncul Karena Kata-kata Yang Disampaikan Atau Yang Ditulis Disini Ini Adalah Kata-katanya Agak Mengerikan Kata-kata Penderitaan Ya Sepertinya Black Pit From The Pole To Pole Ya Dari Kutub Kutub Artinya Ini Lubang Yang Dalam Nah Itu Kan Mengerikan Ya Dan Ini Clutch Of Circumstance Ya Cengkraman Keadaan Yang Merana Yang Sangat Pedih Nah Itu Kata-kata Yang Mengerikan Nah Kenapa Kita Tidak Melihatnya Mengerikan Karena Puisi Ini Menceritakan Tentang Perjuangan Atau Ketegaran Seseorang Atau Prinsip Seseorang Yang Sedang Menghadapi Masalah Yang Sangat Berat Tetapi Dia Tetap Tegar Dalam Hadapi Masalahnya Tersebut Nah Nomor Tiga Apakah Kamu Suka Puisi Invictus Ini Ya Kalau Saya Pribadi Sangat Suka Sekali Karena Menggambarkan Ketegaran Seseorang Dalam Menghadapi Masalah Dalam Hidupnya Nomor Empat Apakah Kamu Setuju Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Dalam Puisi Tersebut Ya Saya Saya Sangat Setuju Kenapa Dan Kenapa Tidak Setuju Jadi Kalau Kamu Setuju Sampaikan Kalau Tidak Setuju Sampaikan Juga Alasannya Nah Karena Di Dalam Puisi Ini Kita Harus Berdiri Hidup Kita Tergantung Dari Soul Kita Jiwa Kita Apakah Kita Akan Menjadi Orang Yang Tegar Atau Yang Lembek Itu Tergantung Dari Soul Jiwa Jadi Kalau Orang Yang Mentalnya Kerupuk Artinya Soulnya Itu Sangat Lemah Nah Begitu Juga Dengan Yang Lainnya Ya Kalian Harus Sadar Bahwa Jiwa Kalian Itu Kalian Lah Yang Menjadi Pemimpin Nya Nomor Lima Menurut Kamu Puisi Ini Bisakah Merubah Orang Ya Bisa Kalau Orang Itu Bisa Melihat Latar Belakang Kenapa Puisi Ini Dibuat Ya Barangkali Kalian Akan Ter Ter Cenung Ya Bisa Merubah Seseorang Kenapa Seperti Sejarahnya Puisi Invictus Ini Dibuat Oleh William Ernest Henley Ini Di saat Dia Sakit Ya Dalam Dalam Perawatan Intensif Karena Dia Menderita Penyakit TBC Tulang Ya Kue Nyakit TBC Tulang Ini Sangat Parah Sekali Penderitaan Sakitnya Sangat Luar Biasa Karena Rasa Sakit Yang Dirasakan Itu Ada Di Tulang Ya Jadi Sangat Bisa Merubah Orang Ya Karena Orang Yang Penderitaannya Seperti Itu Saja Bisa Tegar Menghadapi Cobaan Hidup Kita Yang Tidak Sebegitu Parah Seperti Si Pengarang Yaitu William Ernest Hedley Masalahnya Ini Tidak Tidak Harusnya Tidak Tidak Menjadi Lemah Nah Barangkali Itu dulu Untuk Saat ini Jangan lupa Subscribe Dan like Videonya Bagi yang Kalian Belum Subscribe Nah Mudah-mudah Bermanfaat Jangan lupa Sampaikan Kepada Guru Dan teman Mudah-mudah Bermanfaat Sampai Jumpa